Diduga di picu arus pendek sistem kelistrikan, satu unit mikrobus penjemput karyawan di Bekasi mengalami kebakaran hebat. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun api terlanjur membakar seluruh badan mobil. Insiden terbakarnya mobil mikrobus jemputan karyawan terjadi di jalur industri Cikarang Cibarusah, Desa Buni Asih Kabupaten Bekasi Rabu Pagi. Dua ragu pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang berkobar di seluruh badan mobil. Petugas berhasil memadamkan api setelah 30 menit melakukan pemadaman. Berdasarkan keterangan sopir mikrobus, pada mulanya tercium bau kabel terbakar saat mobil kali pertama dinyalakan. Namun sang sopir terus mengendalikan mobil, lantaran harus menjemput karyawan pabrik. Sampai di lokasi, api muncul dari balik jog belakang mobil. Api dengan cepat merambat ke seluruh jog mobil dan membakar seluruh badan mobil. Sementara sopir mobil mikrobus berhasil menyelamatkan diri. Beruntung mobil belum terisi penumpang, sehingga tidak memakan korban jiwa. Pasca kejadian, bangke mobil masih berada di tepi jalan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut, namun perusahaan penjemputan karyawan pabrik menderita kerugian ratusan juta rupiah. Tragedi kebakaran tersebut, kini dalam penanganan pihak kepolisian sektor Cekarang Utara.